Saat para murid sedang berdiskusi, Lu Mingyang juga keluar dari kerumunan. Dia mengambil dua langkah ke depan, membungkuk ke arah Han Kyu Seng, dan berkata dengan nada nyaring, di akun Han, murid bersedia bertarung atas nama sekte kita. Han Kyu Seng sedikit menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia mengharapkan ini. Di antara sepuluh murid sekolah Feng Yun, Lu Mingyang adalah yang terkuat. Jika dia tidak bertarung, maka tidak ada orang lain di sekolah Feng Yun. Lu Mingyang melirik Ji Tian Xing di sampingnya dan berkata dengan nada menghina, Ji Tian Xing, hanya aku yang bisa berurusan dengan murid-murid dari sekte Tian Jian. Kamu hanya berada di alam energi sejati. Jangan membodohi dirimu sendiri. Meskipun dia telah dipukuli oleh Ji Tian Xing dalam formasi mendalam ibu dan anak, dia tahu bahwa Lu Mingyang bukanlah orang bodoh. Bahkan jika Ji Tian Xing hanya berada di alam energi sejati, dia bisa mengalahkan Master Alam Tong Xuan. Namun, hanya dia dan Ji Tian Xing yang tahu tentang itu. Sekarang, di depan dua diaken dan para murid, dia harus mengambil kesempatan untuk mengejek Ji Tian Xing. Ketika para murid mendengar kata-kata Lu Mingyang, mereka mengangguk setuju. Ya, Lu Mingyang berada di alam Tong Xuan. Hanya dia yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan para murid dari sekte Tian Jian. Keberanian Ji Tian Xing patut dipuji, tetapi akhirnya akan menyedihkan. Ini masalah yang sangat penting. Ji Tian Xing terlalu ceroboh. Ji Tian Xing mengabaikan diskusi para murid dan memandang Lu Mingyang dengan acuh-ta'acuh. Senyum lucu muncul di wajahnya. Lu Mingyang, apakah kamu sudah melupakan rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh? Ekspresi Lu Mingyang tiba-tiba berubah, dan sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Dia penuh amarah dan ingin meledak, tetapi dia menahannya. Ji Tian Xing memandang Han Kyu Seng dan berkata dengan serius, Di akun Han, tadi malam, murid telah berhasil menembus ke alam Tong Xuan. Han Kyu Seng telah berpikir dengan ekspresi bermartabat dan belum membuat kesimpulan. Ketika dia mendengar kata-kata Ji Tian Xing, ekspresinya meredah, dan sentuhan lega muncul di matanya. Sangat bagus. Para murid terkejut, dan mereka berseru tak percaya dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa, Ji Tian Xing telah mencapai alam Tong Xuan? Bagaimana ini mungkin, dia hanya berada di level kelima dari tahap elemen sejati ketika dia memasuki sekte. Dalam waktu kurang dari dua bulan, dia menerobos dari tingkat kelima tahap energi sejati ke tahap pemahaman mistik. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Saya tidak percaya ini benar. Bagaimana bisa ada seorang jenius yang bisa berkembang begitu cepat? Ji Tian Xing, jangan bilang kamu bohong. Apakah kamu membual dengan biaya sendiri? Semua orang terkejut dan tidak percaya, tetapi mereka juga memiliki beberapa keraguan. Ji Tian Xing tidak mau repot untuk menjelaskan. Dia berbalik dan berjalan menuju pilar batu psikis di sudut aula. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke pilar batu. Saat esensi sejati yang agung menyembur keluar dari telapak tangannya, garis-garis hitam pada pilar batu segera menyala dengan cahaya kemasan. Semua orang menoleh untuk melihat pilar psikis. Saat mereka melihat cahaya kemasan, ekspresi mereka langsung berubah. Dia memang berada di level 1 Tong Xuan Realm. Sulit dipercaya, Ji Tian Xing orang ini benar-benar aneh. Dia menempati posisi pertama dalam ujian Pildao dan Ar Raidao. Bahkan kecepatan peningkatan kekuatannya tidak dapat dipercaya. Orang ini benar-benar monster. Huh, kami masih mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Tong Xuan untuk ujian Sekte dalam-dalam empat bulan. Dia telah mencapai tujuannya. Fakta membuktikan bahwa Ji Tian Xing memang telah menerobos ke alam Tong Xuan dan menjadi salah satu dari dua murid terkuat di Storm Hall. Ekspresi Lu Ming yang agak jelek. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan mengerutkan bibirnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Murid lain tidak lagi meragukan Ji Tian Xing. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman. Dari semua aspek, bakat Ji Tian Xing jauh melampaui mereka. Mereka hanya bisa mengaguminya. Para murid berdiskusi sebentar sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Han Kyu Seng melirik Ji Tian Xing dan Lu Ming Yang, lalu menatap delapan murid yang tersisa. Dia bertanya dengan suara yang dalam, hanya Ji Tian Xing dan Lu Ming Yang yang berpartisipasi. Tiga orang diharuskan untuk berpartisipasi dalam turnamen Gunung Naga. Siapa lagi yang mau maju? Para murid saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Setelah beberapa saat, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk maju. Han Kyu Seng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, hanya dua murid yang berpartisipasi. Bukankah ini membiarkan Sekte Tian Jian menertawakan Storm Hall kita karena tidak memiliki siapapun? Wajah para murid penuh dengan rasa malu. Di dalam hati mereka, mereka semakin membenci Sekte Tian Jian. Ni Hao membungkuk kepada Han Kyu Seng dan berkata dengan nada serius, melapor ke Dekan Han, bukan karena kami pengecut. Hanya saja Sekte Tian Jian tercela dan tidak tahu malu. Mereka menangkap kami tidak siap. Selain itu, turnamen Gunung Naga ini sangat penting. Tidak hanya terkait dengan kepemilikan Gunung Naga, tetapi juga terkait dengan wajah dan kehormatan Sekte kita. Kami mengakui bahwa kami bukan tandingan ahli tongsuan, jadi kami tidak berani dengan gegabuh meminta pertengkaran. Jika kami kalah dalam turnamen, kami tidak hanya akan kehilangan Gunung Naga, dia, tetapi kami juga akan mempermalukan Sekte kami. Kata-kata Ni Hao masuk akal. Itu juga pemikiran para murid lainnya. Semua orang mengangguk setuju dan menggemakan apa yang dia katakan. Du Wu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menyelidiki Han Kyu Seng. Kakak Han, karena Sekte Tianjian tercela dan tidak tahu malu, mengapa kita tidak meminta izin Master Sekte untuk memindahkan satu atau dua murid dari Sekte dalam Kaola Badai untuk mewakili Sekte kita. Proposal Du Wu segera mendapat persetujuan dari beberapa murid. Han Kyu Seng berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Meskipun Sekte Tianjian tercela dan jahat, ketiga murid itu memang murid baru. Jika mereka melakukan ini, Sekte kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Namun, jika kita membiarkan murid Sekte dalam kita berpura-pura menjadi murid Sekte luar dan mewakili Sekte kita di turnamen, kita pasti akan diejek oleh Sekte Tianjian. Mereka bahkan mungkin menggunakan ini untuk membuat masalah dari itu. Kita bisa jangan lakukan ini. Du Wu bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan Ji Tianxing dan Lu Mingyang melawan tiga murid jenius dari Sekte Tianjian? Mereka bertiga berada di tingkat kedua atau ketiga dari tahap tongsuan. Yang terkuat, Hang Chen, dikatakan telah mencapai tingkat kelima dari tahap tongsuan. Sebelumnya, Han Kyu Seng tidak menjelaskan kekuatan sebenarnya dari para murid Sekte Tianjian. Sekarang semua orang mendengar bahwa ada ahli tahap tongsuan tingkat kelima di antara tiga murid dari Sekte Tianjian, mereka semua terkejut. Sebenarnya ada ahli panggung tongsuan tingkat kelima. Surga, bagaimana mereka akan bertarung. Dengan kekuatan Ji Tianxing dan Lu Mingyang, aku khawatir mereka bahkan tidak akan bisa memblokir salah satu gerakan mereka, kan? Ahli panggung tongsuan tingkat kelima sebenarnya masih di Sekte Luar. Sekte Tianjian benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Lu Mingyang dan Ji Tianxing sama-sama berada di tingkat pertama panggung tongsuan. Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Gunung naga akan kalah lagi. Tidak hanya para murid putus asa, tetapi bahkan ekspresi Lu Mingyang pun tidak sedap dipandang dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hanya ekspresi Ji Tianxing yang tidak berubah. Sikapnya masih tenang dan tenang. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkup pada Han Kyu Seng. Suaranya nyaring dan kuat saat dia berkata, di akun Han, Sekte Tianjian tercela dan tidak tahu malu, tetapi Sekte kita tidak dapat belajar dari mereka. Kita harus bertindak secara terbuka dan terbuka. Yakinlah, Dekan Han, meskipun tiga murid dari Sekte Tianjian kuat, saya tidak takut. Biarpun aku harus melawan mereka bertiga sendirian, aku yakin aku bisa menang. 182. Mendengar kata-kata Ji Tianxing yang penuh percaya diri, ekspresi para murid menjadi agak rumit. Jika sebelumnya, mereka akan mendengus dengan jijik dan mengejeknya di tempat. Meskipun ia telah menunjukkan bakatnya dalam alkimia, susunan, dan seni bela diri, membuat para murid mengaguminya. Namun, kata-katanya masih sedikit terlalu arogan di telinga orang banyak. Beberapa murid mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan berdiskusi dengan suara rendah. Bahkan jika bakat Ji Tianxing luar biasa dan aku mengaguminya, bukankah dia terlalu sombong? Itu benar. Dia baru saja menerobos ke alam tongsuan dan bahkan tidak bisa mengalahkan ahli di tahap kedua atau ketiga dari alam tongsuan. Bagaimana dia bisa mengalahkan seorang ahli di tahap kelima alam tongsuan? Bahkan jika dia jenius dan dapat mengalahkan ahli di tahap kedua atau ketiga dari alam tongsuan dengan kekuatannya di tahap pertama dari alam tongsuan, dia tidak dapat mengalahkan ahli di tahap kelima dari alam tongsuan. Kalahkan lawan di tahap keempat alam tongsuan. Saya tidak pernah mendengar hal seperti itu. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, itu akan menjadi keajaiban. Haha, buat keajaiban, bagaimana bisa begitu mudah? Kecuali dia super jenius seperti senior sister Yun Yao. Ji Tianxing mengabaikan diskusi orang banyak dan tatapan aneh dan dengan tenang menatap Han Kyu Seng. Han Kyu Seng merenung sejenak dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dengan ekspresi serius, dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan keputusan akhir. Saya sekarang mengumumkan bahwa Ji Tianxing dan Lu Ming yang akan mewakili sekte kami di turnamen Longshan ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dengan musuh di depan kita, tolong singkirkan keraguan dan perasaan kamu dan bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini. Ketika para murid mendengar ini, ekspresi mereka menjadi tidak wajar dan mata mereka mengungkapkan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Memang, para murid dari sekte Tianjian telah tiba dan tinggal di halaman pinus sekte luar. Mereka sedang menunggu untuk melihat halaman Feng Yun mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka tidak berani berdiri dan berjuang untuk sekte tersebut, tetapi mereka masih mempertanyakan dan mencemoh Ji Tianxing. Perilaku seperti ini paling dibenci. Han Kyu Seng menatap Ji Tianxing dan Lu Mingyang dengan ekspresi serius. Ji Tianxing, Lu Mingyang, selama kamu melakukan yang terbaik dan memiliki hati nurani yang bersih, semuanya akan baik-baik saja. Tidak peduli apa hasil akhirnya, fakta bahwa kamu dapat melangkah maju pada saat kritis adalah kebanggaan sekte kami. Aku bangga dengan kalian semua. Delapan murid lainnya tiba-tiba tampak husyuk. Mereka menatap Ji Tianxing dan Lu Mingyang dengan mata yang rumit. Tanpa diragukan lagi, kemenangan kompetisi Gunung Naga, kepemilikan Gunung Naga, dan kemuliaan sekte ada di tangan mereka. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Semuanya, kalian boleh pergi. Setelah Han Kyu Seng mengumumkan hasilnya, dia melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar semua orang mundur. Beberapa murid meninggalkan aula utama satu demi satu, dan berjalan ke halaman dalam dua atau tiga. Mereka masih berdiskusi dengan suara rendah. Ji Tianxing juga keluar dari aula dan berjalan menuju kamarnya sendiri. Pada saat ini, Lu Mingyang mengikutinya dan menghentikannya di bawah pohon beringin besar di halaman. Ji Tianxing, tunggu sebentar. Ji Tianxing berhenti dan menoleh untuk melihat Lu Mingyang. Dia berkata tanpa ekspresi, ada apa? Ekspresi Lu Mingyang sedikit rumit. Setelah ragu sejenak, dia berkata dengan serius, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Mendengar ini, Ji Tianxing hanya bisa mengangkat alisnya. Apa yang harus dibicarakan di antara kita? Lu Mingyang sedikit malu, tapi dia sudah siap secara mental. Dia berkata tanpa mengubah ekspresinya, benar. Kita seperti api dan air. Memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi itu di antara kita. Akan ada banyak kesempatan untuk menyelesaikan dendam kita di masa depan. Sekarang para murid dari sekte Tianjian ada di sini, dan musuh ada di depan kita, saya pikir kita harus mengesampingkan prasangka kita dan bersatu sebagai satu kesatuan. Ji Tianxing masih tanpa ekspresi. Dia bertanya, lalu, Lu Mingyang berkata dengan serius, hanya kami berdua dari sekte kami yang berpartisipasi dalam kompetisi. Sekte Tianjian memiliki tiga orang, dan mereka semua lebih kuat dari kami. Terutama Hang Chen itu, dia bisa menghancurkan kita berdua dengan satu tangan. Tidak peduli apa, kita tidak bisa menang. Ketika saatnya tiba, kita akan kalah telak dan menjadi bahan tertawaan. Kita akan menjadi pendosa sekte kita. Semua orang sangat menyadari hal ini. Apa yang kamu coba katakan? Ji Tianxing dapat melihat bahwa Lu Mingyang pasti memiliki niat lain. Benar saja, setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitar, Lu Mingyang merendahkan suaranya dan berkata, Ji Tianxing, jika kamu tidak ingin menjadi bahan tertawaan dan menjadi pendosa yang akan kehilangan kehormatan Gunung Naga dan sekte, maka Anda sebaiknya mendengarkan saran saya. Ayo kita cari tetua sekte luar dan minta tetua cu untuk memikirkan cara memberi kita beberapa peralatan atau ramuan yang kuat yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kita. Saat ini, kita berdua adalah harapan dari sekte luar. Hasil dari kompetisi ini dan kehormatan serta aib sekte semuanya bergantung pada kita. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk meminta bantuan Pena Tuacu. Dia pasti akan mengerti dan tidak akan menolak. Setelah mengatakan itu, Lu Mingyang menatap Ji Tianxing dengan tatapan membara. Matanya mengandung harapan. Dia percaya bahwa Ji Tianxing pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus untuk meminta harta dan sumber daya dari sekte dengan cara yang dapat dibenarkan. Namun, Ji Tianxing memiliki senyum lucu di wajahnya, dan nadanya agak mengejek. He he, seperti yang diharapkan dari putra mahkota bangsa Chang Feng. Lahir di keluarga kerajaan, kamu terlahir untuk pandai memanfaatkan orang lain. Mengambil kesempatan ini untuk meminta harta tetuacu, apa perbedaan antara ini dan memanfaatkan situasi. Melihat ekspresi Lu Mingyang yang tidak wajar, dia berteriak dengan suara yang dalam. Lu Mingyang, jika kamu ingin memanfaatkan situasi ini, silakan saja. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, dan aku tidak membutuhkannya sama sekali. Bahkan jika kamu takut mati, aku bisa menyelesaikan kompetisi sendirian. Aku masih bisa merebut kembali Gunung Naga dan menyelamatkanmu kasekte. Setelah meninggalkan dua kalimat ini, Ji Tianxing berbalik dan hendak pergi. Melihat punggungnya, Lu Mingyang sangat marah hingga wajahnya menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Ji Tianxing, kamu terlalu sombong. Anda pasti akan menyesalinya. Ji Tianxing mengabaikannya. Dia melangkah ke pintu dan hendak memasuki ruangan. Tetapi pada saat ini, Yi Mo tiba-tiba berlari ke halaman dari gerbang. Dia berteriak dengan ekspresi buruk, saudaraku, cepat keluar. Sesuatu terjadi. Mendengar teriakan Yi Mo, para murid yang baru saja kembali ke kamar mereka membuka pintu dan bergegas keluar. Ji Tianxing dan Lu Mingyang juga berbalik untuk melihat Yi Mo. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Segera, enam atau tujuh murid datang ke halaman. Mereka mengepung Yi Mo dan menanyakan apa yang telah terjadi. Yi Mo buru-buru menjelaskan, Baru saja aku melewati alun-alun pelataran luar dan melihat banyak murid pelataran luar berkumpul di sana. Saya pikir sesuatu telah terjadi, jadi saya mendekat untuk melihatnya. Ternyata tiga murid dari sekte Tianjian pergi ke alun-alun pagi-pagi sekali untuk berlatih ilmu pedang, yang menarik perhatian banyak murid. Berbicara tentang ini, dia sedikit marah. Dia berteriak marah dengan suara rendah, para murid dari sekte Tianjian telah bertindak terlalu jauh. Mereka baru saja memasuki sekte kita hari ini, tetapi mereka berlatih seni bela diri di alun-alun di depan umum. Dan mereka bahkan berpose menunjuk ke dunia. Ini jelas merupakan pertunjukan kekuatan dan provokasi telanjang ke halaman Feng Yun kita. 183. Ketiga murid sekte Tianjian ini benar-benar berani bersikap sombong pada hari pertama mereka di sekte Pilar Langit. The Tempes Courtyard adalah wajah dari sekte luar. Tindakan ketiga murid sekte Tianjian ini tidak diragukan lagi memprovokasi halaman Tempes. Karena masalah ini menyangkut kehormatan halaman Tempes, beberapa murid dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan memutuskan untuk pergi ke alun-alun untuk melihatnya. Ji Tianxing dan Lu Mingyang adalah tulang punggung halaman Tempes. Beberapa murid berkerumun di sekitar mereka dan bergegas ke lapangan sekte luar. Tak lama kemudian, semua orang tiba di alun-alun sekte luar. Saat masih di tepi alun-alun, Ji Tianxing dan yang lainnya melihat bahwa hampir 200 murid sekte luar telah berkumpul di tengah alun-alun. Mereka berkerumun membentuk lingkaran. Ada ruang kosong di tengah kerumunan yang radiusnya sekitar 20 meter. Ketika Ji Tianxing dan yang lainnya tiba di tengah alun-alun, mereka melihat tiga pemuda berjubah hijau berdiri di tanah kosong. Jubah ketiga orang ini berbeda dengan jubah murid sekte luar sekte Pilar Langit. Ada simbol pedang berharga yang dibordir di dada mereka. Jelas, ketiga orang ini adalah murid yang dikirim oleh sekte Tian Jian ke sekte Pilar Langit untuk ditukar. Dua di antaranya Anggun dan Anggun. Mereka tampak berbakat dan memancarkan aura percaya diri dan kuat. Keduanya memegang pedang berharga di tangan mereka dan menampilkan teknik pedang. Mereka terus-menerus mengayunkan pedang mereka, menyebabkan cahaya dingin yang menyilaukan memenuhi langit. Teknik pedang yang halus dan mengalir, cahaya pedang yang indah dan menyilaukan, dan pakaian kedua orang itu berkibar tertiup angin, menyebabkan banyak murid sekte luar bertepuk tangan dan bersorak. Sebagian besar murid sekte luar tidak tahu tentang Turnamen Gunung Naga. Mereka hanya tahu bahwa para jenius dari sekte Tian Jian telah datang ke sekte Pilar Langit untuk pertukaran dan semua orang belajar dari satu sama lain. Melihat kedua murid sekte Tian Jian memang luar biasa. Pencapaian mereka dalam Dao of the Sword luar biasa, dan mereka memiliki sikap ahli. Secara alami, hati mereka bergoyang dan mereka penuh kekaguman. Hanya sejumlah kecil murid yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka memandang kedua murid dari sekte Pedang Surgawi dengan dingin dan saling berbisik dengan suara rendah. Dari tiga murid dari sekte Pedang Surgawi, dua dari mereka mengayunkan pedang mereka dan bertarung satu sama lain. Orang ketiga berdiri dengan bangga di tengah alun-alun dan paling menarik perhatian. Orang ini memiliki sosok yang tinggi dan kuat. Dia memiliki sepasang mata lonceng tembaga besar, kulit merah tua, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sulit diatur dan sombong. Dia membawa pedang besar berwarna darah di punggungnya, lengannya disilangkan di depan dadanya, dan dia berdiri di sana dengan ekspresi arogan. Pedang berat berwarna merah darah itu panjangnya sekitar 1,5 meter dan selebar bangku. Hanya dari penampilannya, orang bisa mengatakan bahwa itu sangat kuat dan memiliki aura pembunuh. Orang ini tidak menampilkan teknik pedang apapun, juga tidak berbicara. Bahkan, dia bahkan tidak tertarik untuk melihat yang lain. Sikapnya dingin dan sombong. Ji Tian Xing, Lu Ming Yang, dan yang lainnya segera menebak bahwa orang ini kemungkinan besar adalah Hang Chen, seorang jenius tongsuan rilem lapis kelima. Sesaat kemudian, kedua murid yang sedang bertanding berhenti pada saat bersamaan. Keduanya menyingkirkan pedang mereka dan membungkuk kepada para murid di sekitarnya. Mereka tersenyum dan berkata, saya Randong Lai. Maafkan ketidakmampuan saya. Saya Yin Fei Yang. Mohon permisi. Mereka berdua berbahasa basi dan kemudian memasukkan pedang mereka kembali ke sarungnya di punggung mereka. Randong Lai tersenyum dan berkata, kakak dan adik, apa yang kakak senior Yin dan aku perlihatkan barusan adalah salah satu teknik pedang unik sekte kami, ilmu pedang tujuh pembunuhan. Kali ini, kakak senior Yin, kakak senior Hang, dan saya di sini untuk bertukar petunjuk di bawah perintah sekte kami. Kami di sini untuk mengunjungi sekte teratas di wilayah Tianchen dan bertukar petunjuk dengan saudara dan saudari senior kami dari seribu sekte kuno berusia satu tahun. Kakak Yin dan aku tidak berbakat. Kami baru berada di sekte ini selama dua bulan, dan kami baru saja mempelajari ilmu pedang tujuh pembunuh. Tolong beri kami beberapa petunjuk. Meskipun Randong Lai mengatakan bahwa dia ingin semua orang memberinya petunjuk, nada dan postur tubuhnya sangat rendah hati dan sopan. Namun, Ji Tian Xing dan yang lainnya dapat melihat bahwa mata Randong Lai mengandung sedikit kesombongan. Dia dan Yin Fei Yang telah berlatih ilmu pedang tujuh pembunuhan, tetapi tujuan utama mereka bukanlah untuk bertukar petunjuk dengan murid luar. Murid-murid di sekitarnya pada dasarnya semuanya berada di bawah LF7 True Elemen Realm. Siapa yang memenuhi syarat untuk memberikan petunjuk Randong Lai dan Yin Fei Yang? Benar saja, setelah mendengar kata-kata Randong Lai, para murid di sekitarnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka memang murid jenius dari sekte Tianjian. Mereka memiliki sikap murid sekte besar. Ilmu pedang kedua saudara senior sangat indah, dan sikap mereka sangat sederhana. Benar-benar mengagumkan. Kakak Ran terlalu sederhana, pencapaianmu dalam teknik pedang jauh di luar jangkauan kami. Kami tidak sabar untuk mengagumimu. Siapa yang bisa memberimu petunjuk? Sebagian besar murid terkesan dengan pesonaran Randong Lai dan Yin Fei Yang. Mereka merasa bahwa tidak hanya kekuatan mereka yang dalam, ilmu pedang mereka sangat indah, tetapi mereka juga sangat rendah hati dan baik hati. Namun, ada juga beberapa murid yang diam-diam berdiskusi. Kedua murid ini jelas pamer. Yin Fei Yang memandangi kerumunan sambil tersenyum. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat bahwa tidak ada yang maju untuk bertukar petunjuk, dia berkata, saudara dan saudari senior, kami di sini terutama untuk bertukar petunjuk dengan murid sekte Anda dan meningkatkan keharmonisan dan persahabatan antara dua sekte kami. Karena tidak ada yang mau bertukar petunjuk untuk menghindari kerusakan harmoni, mengapa kita tidak berbicara dengan bebas dan bertukar wawasan tentang seni bela diri? Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda semua. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultifasi Anda, mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Mungkin saya dapat membantu Anda. Mendengar ini, banyak murid segera mengerti bahwa Yin Fei Yang ingin mengarahkan mereka ke arah yang benar. Banyak murid Institut Embun Putih dan Institut Jiang Liu segera membuka mulut untuk mengajukan pertanyaan. Mereka ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari Yin Fei Yang. Yin Fei Yang dan Randong Lei juga tidak menolak siapapun. Mereka menjawab pertanyaan semua orang satu persatu dan mendapatkan rasa terima kasih dari banyak murid. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua menjadi lebih dekat dengan banyak murid dan tampaknya berhubungan baik. Melihat pemandangan ini, murid-murid Institut Awan Angin semua memiliki wajah dingin dan mata mereka melonjak karena marah. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba melihat Jitian Sing dan yang lainnya dan langsung berteriak. Hei, bukankah itu saudara senior dari Winklaut Institute? Semuanya, lihat, senior brothers dari Winklaut Institute ada di sini. Setelah suara itu menyebar, banyak murid menoleh untuk melihat Jitian Sing dan yang lainnya dengan wajah penuh harapan. Sepuluh murid dari Winklaut Institute adalah jenius yang paling luar biasa dari sekte luar sekte Pilar Langit. Banyak murid sekte luar menebak siapa yang akan lebih kuat dalam pertukaran petunjuk antara jenius sekte mereka sendiri dan murid sekte Tian Jian. Jitian Sing, Lu Mingyang, dan yang lainnya langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Yin Fei Yang dan Randong Lei juga menoleh untuk melihat Jitian Sing dan yang lainnya dan mengungkapkan senyum tipis. Bahkan Hang Chen yang selalu dingin dan sombong melirik Jitian Sing dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Jitian Sing memimpin Lu Mingyang dan yang lainnya melewati kerumunan penonton dan berjalan menuju kelompok tiga orang Hang Chen di tengah alun-alun. Karena mereka telah muncul, mereka harus pergi dan menyapa para murid dari sekte Tian Jian. Mereka tidak bisa melemahkan reputasi Winklaut Institute. Jitian Sing berjalan ke tengah alun-alun dan menatap Yin Fei Yang tanpa ekspresi. Dia bertanya, kakak Yin Fei Yang, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Jika seseorang mencuri pusat perhatian di depan Anda dan menunjukkan keterampilan kecil mereka di depan seorang ahli, bagaimana tanggapan Anda? 184. Kata-kata Jitian Sing membungkam seluruh alun-alun. Hampir 200 murid sekte luar mengungkapkan ekspresi rumit saat mereka diam-diam menatapnya. Tidak ada yang bodoh. Semua orang tahu bahwa Jitian Sing menyeratkan bahwa Yin Fei Yang dan dua lainnya mencoba mencuri pusat perhatian dan menunjukkan keterampilan kecil mereka di depan seorang ahli. Banyak murid setuju dengan kata-kata Jitian Sing. Mereka merasa bahwa Yin Fei Yang dan dua lainnya terlalu mencolok. Namun ada juga beberapa murid yang bingung dan ragu. Mereka berpikir, mengapa saudara senior dari Tempes Hall begitu marah? Ketiga murid sekte Tian Jian secara alami memahami maksud Jitian Sing. Ekspresi mereka segera berubah dan senyum mereka menghilang. Yin Fei Yang dengan tenang menatap Jitian Sing dan menangkupkan tangannya. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda, saudara? Jitian Sing dari Aula Tempes. Yin Fei Yang samar-samar tersenyum. Kata-kata saudara muda Ji terlalu serius. Kami bertiga telah datang di bawah perintah Tuhan kami untuk bertukar dan belajar dari murid-murid sekte Anda yang mulia. Kami awalnya ingin mengunjungimu di Tempes Hall dan bertukar wawasan kami tentang Marsial Dao denganmu. Sayangnya, kalian semua sibuk berkultivasi dan tidak terlihat. Kami tidak ingin mengganggu kalian, jadi kami hanya bisa bertukar petunjuk. Meskipun kata-kata Yin Fei Yang bermartabat dan bahkan terdengar sedikit sedih. Tapi Jitian Sing dan yang lainnya tahu bahwa Yin Fei Yang jelas mengejek mereka karena takut bertarung. Pada saat ini, Randong Lei juga menangkupkan tangannya ke arah Jitian Sing dan menjelaskan, kakak senior Yin dan aku sama-sama terobsesi dengan Dao Pedang. Selain bermeditasi dan berkultivasi, kami berlatih teknik pedang kami. Tapi kami tidak menyangka bahwa setelah bertukar beberapa gerakan, kami akan menarik begitu banyak saudara dan saudari junior untuk menonton. Kami tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, tetapi adik-adik junior kami terlalu antusias. Mereka semua meminta kami menampilkan beberapa gerakan lagi. Seperti kata pepatah, tamu mengikuti keinginan tuan rumah. Kami hanya bisa mematuhi dan terus menampilkan teknik pedang tujuh pembunuhan. Huh, kami tidak menyangka akan menyebabkan kesalahpahaman dengan junior Broterji. Kami tidak sopan. Setelah berbicara, Randong Lei dan Yin Fei Yang membungkuk ke arah Jitian Sing dan yang lainnya untuk menyampaikan permintaan maaf mereka. Tapi bagaimana Jitian Sing bisa mempercayai omong kosong mereka? Kalian berdua suka berdebat satu sama lain. Tidak bisakah kamu berdebat di Pantri Kourtyar? Mengapa mereka harus datang ke Outer Sanctum Square untuk bertanding? Bukankah ini jelas untuk dilihat oleh para murid sekte luar? Namun, Yin Fei Yang dan Randong Lei tidak menonjolkan diri dan melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan, sehingga sulit bagi Jitian Sing untuk marah. Banyak dari murid yang menonton masih tidak memahami situasinya dan berpikir bahwa dia membuat keributan besar tentang apa-apa. Bahkan sampai-sampai beberapa orang berdiskusi secara rahasia dan merasa bersalah atas Yin Fei Yang dan Randong Lei. Jitian Sing sedikit mengernyit dan tanpa ekspresi berkata kepada Yin Fei Yang dan dua lainnya, jika kalian berdua suka bertanding, kalian bisa berlatih di Green Pine Kourtyar. Meskipun para murid sekte kami lamban, mereka diajar oleh Diaken dari berbagai halaman. Tidak perlu menyusahkan kalian berdua untuk membimbing mereka. Juga, kalian berdua tidak perlu terburu-buru untuk berdebat dengan murid-murid akademi kami. Turnamen Gunung Naga akan diadakan dalam tujuh hari. Saat itu, kita akan bertemu di arena. Bukankah-bukankah itu lebih sederhana dan lebih jelas? Mendengar kata-kata, Turnamen Gunung Naga, banyak murid yang terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua orang segera mulai berdiskusi dengan suara rendah. Beberapa murid yang pernah mendengar tentang Turnamen Gunung Naga segera menjelaskannya kepada orang lain. Akibatnya, banyak murid dengan cepat memahami alasan dan arti Turnamen Gunung Naga. Pandangan semua orang terhadap Yin Fei Yang dan dua lainnya menjadi aneh. Bahkan para murid yang merasa bersalah atas Yin Fei Yang dan dua lainnya dipenuhi dengan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Baru sekarang mereka tahu bahwa Yin Fei Yang dan dua lainnya sederhana di permukaan, tetapi pada kenyataannya, mereka mewakili Sekte Tianjian untuk memperjuangkan Gunung Naga melawan Sekte Pilar Langit. Sumber daya yang dihasilkan oleh Gunung Naga seharusnya digunakan oleh para murid Sekte luar untuk berkultivasi. Akibatnya, Yin Fei Yang dan dua lainnya adalah pelaku kejahatan yang mencuri sumber daya mereka. Bagaimana mungkin mereka masih merasa dekat dengan mereka? Dalam waktu singkat, mentalitas hampir 200 murid di Alun-Alun telah berubah. Banyak orang memiliki musuh yang sama dan memelototi Yin Fei Yang dan dua lainnya dengan marah. Mereka juga memiliki harapan dan dukungan untuk Jitian Sing dan yang lainnya. Yin Fei Yang dan Randong Lai saling memandang. Mereka berdua merasa bahwa Jitian Sing adalah orang yang sulit dihadapi. Mereka berdua tampil tanpa celah, tetapi Jitian Sing telah merobek kepura-pura mereka, membuat suasana menjadi sangat canggung. Akhirnya, Hang Chen yang pendiam dan sombong melangkah ke depan Yin Fei Yang dan Randong Lai. Di antara ketiga murid tersebut, jelas bahwa Hang Chen adalah pemimpinnya. Yin Fei Yang dan Randong Lai tahu bahwa dia akan berbicara dan segera mundur setengah langkah. Hang Chen memandang Jitian Sing dengan acu tak acu dan tanpa ekspresi bertanya, Junior Martial Brother Ji, sepertinya kamu adalah salah satu kandidat untuk turnamen Gunung Naga. Ekspresi Jitian Sing tidak berubah saat dia berkata, itu benar. Hang Chen menganggup dan sudut mulutnya terhubung dengan senyuman lucu. Karena Junior Martial Brother Ji sangat tidak masuk akal, maka kami tidak akan mengganggumu selama beberapa hari ke depan. Namun, saya harus mengingatkan Junior Martial Brother Ji bahwa heavy sword of the setting sun saya beratnya lebih dari 900 pound. Itu adalah senjata ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Junior Martial Brother Ji, kamu harus memikirkan cara untuk memakai baju sirah yang tak tertandingi sehingga kamu tidak akan terluka oleh heavy sword of the setting sun selama turnamen Gunung Naga. Saat itu, jika keharmonisan antara kedua sekter rusak karena hal ini, maka saya tidak ingin hal itu terjadi. Selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menyentuh gagang setting sun heavy sword. Di bawah sinar matahari, bilah tebal dan lebar itu bersinar dengan cahaya merah redup. Ini pasti ancaman Hang Chen. Meskipun nadanya tenang dan kata-katanya tidak membawa sedikitpun kemarahan. Sikapnya yang merendahkan dan matanya yang sombong dan menghina membuat orang-orang di aula awan angin merasakan penghinaan yang kuat. Ekspresi para murid Win Cloud Hall berubah saat mereka dengan marah memelototi Hang Chen. Ekspresi Jitian Sing masih tenang saat dia dengan acu-ta-acu berkata, Terima kasih banyak atas pengingat saudara bela diri senior Hang Chen. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Mata Hang Chen bersinar dengan senyum dingin saat dia membawa Yin Fei Yang dan Randong Lai pergi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga melewati kerumunan dan meninggalkan Alun-Alun, kembali ke halaman pohon pinus. Orang-orang dari Win Cloud Hall berdiri di Alun-Alun dan melihat ke belakang kelompok Hang Chen saat mereka pergi. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Terlalu banyak, murid-murid dari Sekte Tianjian sebenarnya sangat sombong. Terutama Hang Chen, dia benar-benar berani mengancam murid sekte kita di depan umum. Dia terlalu sombong. Tidak masuk akal. Murid-murid dari Sekte Tianjian datang ke sekte kami, tetapi mereka tidak hanya tidak tahu bagaimana menahan diri, mereka bahkan berani berjalan dengan angkuh di jalanan. Aku sangat marah. Huh, Hang Chen adalah seorang ahli di tahap kelima dari tahap pemahaman mendalam. Ketika hari turnamen tiba, Jitian Xing mungkin akan mengalami bencana. Jangan katakan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Tidak peduli apa, kita tidak bisa melemahkan prestis sesekte. Murid-murid dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi mereka juga merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika mereka melihat kelompok Hang Chen mondar-mandir, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan kelompok Hang Chen di tempat dan memamerkan prestis sesekte tersebut. Jitian Xing melirik orang-orang di sekitarnya dan dengan tenang berkata, semuanya, jangan pedulikan. Ayo kita semua kembali. Setelah mengatakan itu, dia akan memimpin kerumunan keluar dari alun-alun. Pada saat ini, banyak murid di alun-alun berteriak keras, Saudara bela diri senior Jitian Xing, Anda harus mengalahkan orang-orang dari sekte Tian Jian di turnamen Gunung Naga. Senior Marsial Brother Ji, kamu harus mengambil kembali Gunung Naga untuk semua orang. 185. Kelompok tiga orang Hang Chen sedang berjalan di jalan setapak dengan deretan pohon kembali ke Pine Courtyard. Hang Chen berjalan di depan dengan Yin Fei Yang dan Randong Lai mengikuti di belakangnya. Ekspresi mereka agak suram. Randong Lai mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, Ai, aku sudah mengatakan bahwa kita pasti akan menimbulkan kemarahan orang banyak jika kita dengan berani berlari ke alun-alun untuk berlatih pedang. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Dekan Qi. Dia jelas tahu bahwa kita akan menjadi sasaran kritik publik, namun dia tetap ingin kita melakukan ini. Meskipun Yin Fei Yang tidak mengerti, dia masih tersenyum dan menasihati, Saudara Mudaran, Tuan Diakon pasti punya alasan untuk menginginkan kita melakukan ini. Jangan mengeluh. Hang Chen juga berkata dengan suara rendah, Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Sekte kami tidak pernah mengirim seorang murid ke Sekte Pilar Langit. Dalam Turnamen Gunung Naga tahun ini, Master Sekte mengirim kami ke Sekte Pilar Langit untuk bertukar pengetahuan. Apa yang kita miliki untuk bertukar pengetahuan dengan sampah dari Tempes Kourtyard itu? Master Sekte pasti memiliki arti yang lebih dalam untuk membuat pengaturan seperti itu. Kita tidak perlu mempelajarinya, kita hanya perlu mengikuti perintah. Tunggu sampai Turnamen Gunung Naga. Kami akan menghajar sampah-sampah itu dari Tempes Kourtyard dan menyelesaikan misi kami. Randong Lai dan Yin Fei yang sama-sama menganggup dengan seringai di wajah mereka. Setelah semua orang dari Tempes Kourtyard kembali, Mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Tidak lama setelah Ji Tian Xing memasuki kamarnya, Terdengar ketukan di pintu. Dia dengan cepat membuka pintu dan melihat bahwa orang yang mengetuk adalah Han Kyu Seng. Diakon Han, kenapa kamu datang? Dalam keadaan normal, Jika Han Kyu Seng memiliki sesuatu untuk dilakukan, Dia akan membunyikan bel dan mengumpulkan semua orang di aula utama. Ji Tian Xing tidak menyangka Han Kyu Seng secara pribadi akan datang untuk menemukannya. Han Kyu Seng tidak memasuki ruangan dan mengangguk. Ji Tian Xing, ikut aku. Tetua Cu ingin bertemu denganmu. Pena Tuacu ingin melihat kami. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Dia segera menduga bahwa Tetua Sekte Luar ingin bertemu dengannya dan Lu Mingyang. Kemungkinan besar karena Turnamen Gunung Naga. Karena itu, Dia mengikuti Han Kyu Seng keluar dari Tempes Kourtyard. Lu Mingyang sudah menunggu di pintu masuk. Keduanya mengikuti Han Kyu Seng ke istana di belakang Tempes Kourtyard. Istana itu adalah perbendaharaan eksklusif Sekte Luar, Digunakan untuk menyimpan semua jenis senjata, Peralatan, Bahan penyulingan, Tanaman obat, Dan sebagainya. Perbendaharaan itu adalah area terlarang, Dan ada banyak penjaga yang menjaganya. Biasanya, Tidak ada yang berani mendekatinya. Han Kyu Seng memimpin mereka berdua ke pintu masuk perbendaharaan. Mereka berdua melihat sesepuh Sekte Luar, Chu Huaisan, Berdiri di sana menunggu mereka. Penatua Chu, Kedua murid telah tiba. Bawahan ini akan pergi. Han Kyu Seng memberi hormat pada Chu Huaisan, Lalu berbalik dan pergi. Chu Huaisan memandang Jitian Sing dan Lu Mingyang dengan senyum ramah. Kalian berdua tidak buruk. Meskipun kamu tahu bahwa murid-murid Sekte Tianjian sangat kuat, Kamu masih bersedia untuk melangkah maju dan berjuang untuk Sekte Tianjian. Jitian Sing dan Lu Mingyang dengan cepat memberi hormat dan mengucapkan beberapa patah kata. Chu Huaisan menganggup dan berkata dengan nada serius, Seperti kata pepatah, Jika seorang pekerja ingin melakukan pekerjaan dengan baik, Dia harus mempertajam peralatannya terlebih dahulu. Jika seorang seniman bela diri ingin menampilkan kekuatan tempur terkuatnya, Dia harus dilengkapi dengan senjata bagus. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk membiarkanmu memilih dua senjata dan peralatan yang cocok dari perbendaharaan. Hanya dengan begitu kamu dapat membuat nama untuk Sekte Tianjian dalam kompetisi besar. Mendengar ini, reaksi Jitian Sing datar, tetapi Lu Mingyang penuh kegembiraan dan kegembiraan. Matanya bersinar. Sebelumnya, dia telah merencanakan untuk menyeret Jitian Sing bersamanya untuk meminta harta dan senjata Penatua Chu. Siapa yang tahu bahwa Penatua Chu telah merencanakan untuk melakukan ini dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengemukakannya? Bagaimana mungkin Lu Mingyang tidak bersemangat? Setelah itu, Chu Huaisan memimpin Jitian Sing dan Lu Mingyang ke dalam perbendaharaan. Lantai pertama adalah aula luas yang dipenuhi lemari untuk tanaman obat dan bahan penyulingan. Senjata dan peralatan disimpan di lantai dua. Mereka diatur dalam barisan dirak dan bahkan digantum di dinding. Setelah memasuki gudang senjata di lantai dua, Chu Huaisan berhenti di pintu dan berkata sambil tersenyum, Oke, saya akan memberi Anda waktu satu jam untuk memilih dua senjata dan peralatan yang cocok. Jitian Sing dan Lu Mingyang membungkuk dan berterima kasih kepada Chu Huaisan, lalu masuk ke dalam perbendaharaan. Keduanya bola balik melalui deretan rak, mata mereka terus-menerus memindai berbagai senjata dan peralatan saat mereka memilih dengan hati-hati. Senjata dan perlengkapan dalam perbendaharaan ini termasuk pisau, tombak, pedang, tombak, kapak, busur, pengait, dan trisula. Selain berbagai senjata, ada berbagai macam peralatan pertahanan seperti baju besi berat, baju besi ringan, baju besi rantai, baju besi kulit, dan baju besi lunak. Bahkan ada senjata tersembunyi seperti pisau lempar, jarum beracun, panah, dan sebagainya. Meskipun sebagian besar senjata dan perlengkapannya adalah tingkat hitam, itu untuk penggunaan murid biasa. Namun, ada juga beberapa senjata dan peralatan tingkat hitam, kelas menengah, dan beberapa tingkat hitam, kelas atas, yang hanya digunakan untuk memberi penghargaan kepada murid yang telah memberikan kontribusi besar. Chu Huaisan secara pribadi membawa Jitian Singh dan Lu Mingyang untuk memilih peralatan. Dengan keistimewaan yang demikian, tentu saja mereka bisa memilih apapun yang mereka inginkan. Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Jitian Singh relatif tenang, dia tidak melihat pedang dan senjata, hanya memilih baju besi yang sesuai. Lagi pula, armor tanpa tanduk es yang dia kenakan sebelumnya telah rusak dalam proses pertarungan dengan penyihir. Lu Mingyang, di sisi lain, memerah karena kegembiraan. Melihat susunan senjata dan peralatan yang mempesona, dia sudah terpesona. Suatu saat, dia melihat pedang itu bagus, saat berikutnya, dia melihat tombak itu sangat kuat, dan setelah beberapa saat, dia melihat satu set baju besi. Singkatnya, puluhan ribu senjata dan peralatan membuatnya terpesona. Selama itu dari tingkat hitam, dia menginginkannya. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Jitian Singh keluar dari perbendaharaan terlebih dahulu dan kembali ke pintu. Dia membungkuk pada Chu Huaisan dan berkata, Penatua Chu, murid ini telah selesai memilih. Chu Huaisan melihat bahwa dia sedang memegang satu set baju besi lunak emas gelap di tangannya dan tidak bisa menahan anggukan. Yah, kamu punya mata yang bagus. Set Golden Sun Soft Armor ini adalah tingkat hitam, bermutu tinggi. Ini mengandung kidari geng metal. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, tetapi juga dapat menyempurnakan esensi sejati prajurit. Namun, Jitian Singh, apakah kamu yakin hanya menginginkan satu set baju besi lunak dan bukan pedang? Jitian Singh tersenyum dan menjelaskan, Tidak perlu. Murid ini sudah memiliki pedang dan sudah terbiasa. Chu Huaisan menganggup dan tidak mencoba membujuknya lagi. Pada saat ini, Lu Mingyang keluar dan kebetulan mendengar kata-kata Jitian Singh. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya dan berkata, Jitian Singh, tiga murid dari sekte Tian Jian sangat kuat. Jika kamu tidak memilih pedang bermutu tinggi, bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka? He he, atau karena kamu yakin kita akan kalah tanpa ragu, jadi kamu memutuskan untuk tidak mengambil senjata. Mendengar suara Lu Mingyang, Jitian Singh dan Chu Huaisan menoleh ke arahnya. Melihat penampilan Lu Mingyang, keduanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Mereka melihat Lu Mingyang memiliki pedang di punggungnya, busur di pinggangnya, satu set baju besi di tangan kirinya, helm emas di kanannya, dan bahkan sepasang sepatu bot tempur di kakinya. Beberapa peralatan ini, tanpa kecuali, semuanya adalah black grade upper grade, peralatan terbaik di perbendaharaan. Mulut Chu Huaisan berkedut, dan dia berkata dengan sedih, Kamu bocah nakal. Apakah kamu mencoba mengosongkan perbendaharaan? Jitian Singh melihat penampilan lucu Lu Mingyang dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan nada mengejek, Lu Mingyang, kamu memilih begitu banyak peralatan. Apakah kamu mencoba membungkus dirimu seperti pangsit? Apakah kamu gugup dan bersalah? Apakah kamu begitu takut sehingga ingin mundur? Lu Mingyang memelototinya dengan marah dan berkata dengan suara rendah, Bagaimana saya bisa mundur? Saya secara aktif mempersiapkan perang dan berjuang untuk memenangkan kehormatan bagi sekte tersebut. 186 Meskipun Lu Mingyang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, Jitian Singh dan Chu Huaisan dapat melihat bahwa dia dipenuhi rasa takut. Justru karena ketakutan dan gentar dia memilih begitu banyak persenjataan mendalam. Dia berharap dia bisa mempersenjatai diri dan melindungi dirinya dalam semua aspek. Pada akhirnya, Lu Mingyang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Di bawah perintah Chu Huaisan, dia tidak punya pilihan selain mengembalikan senjata tingkat mendalam, Hanya menyisakan pedang dan satu set baju besi. Lagi pula, sebelum memasuki perbendaharaan, Chu Huaisan telah mengatakan bahwa mereka dapat memilih dua peralatan. Setelah berjalan keluar dari perbendaharaan, mereka bertiga berdiri di pintu masuk. Chu Huaisan berkata dengan sungguh-sungguh, Beberapa hari ini, kamu harus bekerja keras dalam kultifasimu dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu sebagai persiapan untuk kompetisi besar. Jitiansing dan Lu Mingyang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal pada Chu Huaisan dan meninggalkan perbendaharaan. Dalam perjalanan kembali ke halaman badai, Jitiansing berjalan di depan, dan Lu Mingyang mengikuti di belakangnya dengan tidak tergesa-gesa. Melihat punggung Jitiansing, mata Lu Mingyang bersinar dengan seringai. Dia diam-diam merencanakan di dalam hatinya. Huh, sialan Jitiansing, aku akan membiarkanmu menjadi sombong selama beberapa hari. Setelah kompetisi besar, Anda akan menangis. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan Hang Chen dan Yin Fei Yang, aku akan mencapai LF2 dari alam tongsuan. Seharusnya tidak masalah bagiku untuk mengalahkan Randong Lai yang paling lemah. Saat kompetisi besar dimulai, aku akan mengalahkan Randong Lai terlebih dahulu dan menang. Saya akan menyerahkan Yin Fei Yang dan Hang Chen kepada Anda. Anda pasti akan kalah. Dengan cara ini, bahkan jika sekte kita kalah dan kehilangan Gunung Naga, aku akan menjadi pahlawan kemenangan kita, dan kamu akan menjadi pendosa dari persaingan besar. Lu Mingyang telah memutuskan untuk menggunakan kompetisi besar ini untuk menjadi terkenal dan menjadikan Jitiansing pendosa dari sekte luar. Dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun di masa depan. Setelah kembali ke halaman badai, Lu Mingyang memasuki ruang rahasia dan tidak sabar untuk berkultivasi dalam pengasingan, berusaha mencapai LF2 dari alam tongsuan. Jitiansing tidak membuang waktu dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Di ruang rahasia Pain Kourtyar, Hang Chen berdiri di sudut dengan tangan bersilang. Ekspresinya acu tak acu, seolah-olah dia diam-diam menunggu sesuatu. Yin Fei Yang dan Randong Lai berkerumun bersama, berdiskusi dengan suara rendah. Pada saat ini, pintu ke ruang rahasia terbuka, dan seorang pria paru bayak kurus dengan janggut masuk. Melihat orang ini, Yin Fei Yang dan Randong Lai menghentikan diskusi mereka dan buru-buru membungku hormat. Diakon Ki, kamu telah kembali. Salam, Diakon Ki. Hanya Hang Chen yang tidak membungku. Dia memandang Diakon Ki dan bertanya, Diakon Ki, Anda meminta kami untuk menunggu di ruang rahasia. Apakah ada sesuatu yang penting? Diakon Ki, yang mengenakan jubah hitam, memiliki temperamen yang suram. Matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia mengangguk pada Hang Chen dan berkata dengan suara rendah, Raja ini telah memanggil kalian semua kesini untuk masalah penting. Kalian semua telah melakukannya dengan baik hari ini. Kalian telah berhasil menarik perhatian para murid sekte luar. Dalam beberapa hari ke depan, kalian bertiga masih harus menarik perhatian para murid pelataran luar. Tentu saja, setelah kejadian hari ini, para murid sekte pilar langit tampaknya agak muak denganmu. Karena itu, Anda harus mengubah lokasi dan menggunakan metode berbeda untuk menarik perhatian mereka. Untuk spesifiknya, kamu tidak perlu Raja ini untuk memberimu petunjuk, kan? Yin Fei Yang dan Randong Lai agak bermasalah. Mereka ragu-ragu dan tidak berbicara. Hanya Hang Chen yang mengangguk. Kami mengerti. Namun, apa gunanya melakukan ini? Tolong hilangkan keraguan kami, Diakon Ki. Dekon Ki membelai janggutnya dan menunjukkan senyum yang tak terduga. Sekte itu secara alami mengatur agar kita datang ke sekte pilar langit untuk alasan yang mendalam. Itu juga untuk tujuan sekte yang berusia ribuan tahun. Adapun misimu, itu adalah untuk menarik perhatian para murid pelataran luar sehingga mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Raja ini. Ini akan memudahkan Raja ini untuk bertindak. Mendengar ini, Yin Fei Yang mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya dengan penuh harap, berani saya bertanya kepada Dekon Ki, setelah kami memasuki sekte pilar langit, Anda tidak muncul sepanjang hari. Saya ingin tahu apakah Anda. Dekon Ki jelas tidak akan mengungkapkan tindakan dan tujuan spesifik. Dia hanya tersenyum dan berkata, He he, kami datang ke sekte pilar langit untuk bertukar pengetahuan. Raja ini telah datang ke sekte kuno berusia ribuan tahun dan mengagumi prestisinya. Tentu saja, saya harus berjalan di sekitar sekte dan mengagumi pemandangan dan urat roh sekte pilar langit. Namun, jangan terlalu banyak bertanya tentang masalah ini. Tidak ada gunanya mengetahuinya. Raja ini akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh ketua sekte. Kamu juga harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misimu. Hang Chen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya mengungkapkan ekspresi bijaksana. Yin Fei Yang dan Randong Lai tidak mengerti. Mata mereka masih bingung, tetapi mereka tidak berani bertanya. Setelah hening sejenak, diakon Ki melanjutkan, sekarang kita berada di sekte pilar langit, kamu harus berhati-hati. Cobalah untuk tidak memiliki konflik dengan murid sekte pilar langit. Bahkan jika kamu harus bertahan sebentar, selama kamu bisa memenangkan turnamen dan mempertahankan gunung naga untuk sekte, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Tidak peduli apa, kamu harus memenangkan turnamen gunung naga ini. Mendengar nadanya yang serius dan tegas, Randong Lai mau tidak mau bertanya, diakon Ki, apakah Dragon Mountain benar-benar penting? Bahkan jika ada kebun ramuan roh di gunung naga dan urat biji di bawah, ada banyak harta serupa di alam kuno bintang. Mengapa sekte begitu bertekad untuk menang? Dekon Ki meliriknya, lalu menatap Yin Fei Yang dan Hang Chen. Melihat mereka bertiga bingung, dia harus menjelaskan, dengarkan baik-baik. Raja ini bisa memberitahumu, tapi ini rahasia sekte. Kamu tidak bisa membocorkannya. Dalam tiga tahun sekte menduduki gunung naga, kami telah mengembangkan dan menggali gunung naga secara ekstrim. Kami telah menyita hampir 80 persen sumber daya di gunung naga. Dua bulan lalu, sesepu tamu sekte kami, Huang Fu, menemukan aura formasi asal surga di bagian terdalam gunung naga. Setelah penjelajahan tamu Huang Fu dan pemimpinnya, mereka akhirnya menemukan Heaven's Origin Array dari seribu tahun yang lalu di bagian terdalam gunung naga. Dalam formasi asal surga itu, ada makam kuno yang misterius. Itu sangat megah dan megah. Makam kuno itu sangat megah, dan dilindungi oleh formasi asal surga. Itu pasti makam seorang ahli dari seribu tahun yang lalu. Pasti ada harta langka di dalamnya, dan bahkan mungkin ada warisan seni bela diri dari seorang ahli. Jika sekte ingin tumbuh dan mendominasi wilayah Tianchen, kita tidak hanya membutuhkan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, tetapi kita juga perlu menemukan semua jenis warisan seni bela diri yang kuat dan teknik rahasia. Oleh karena itu, Master Sekte bertekad untuk memenangkan makam kuno itu. Mendengar ini, Hang Chen, Yin Fei Yang, dan Yin Fei Yang terkejut, dan mata mereka dipenuhi antisipasi. Diakon Ki berkata dengan nada serius, sayangnya, formasi pelindung makam kuno itu terlalu dalam. Bahkan dengan bakat Huang Fu, dia tidak dapat memecahkannya dalam dua bulan. Kamu tidak bisa kalah dalam turnamen, dan sekte tidak bisa mengembalikan gunung naga ke sekte bantalan langit. Kalau tidak, makam kuno seorang ahli itu akan menjadi milik sekte bantalan langit. Apakah kamu mengerti? 187 Setelah mendengarkan penjelasan Dekan Ki, Hang Chen dan yang lainnya mengerti bahwa Dragon Mountain sangat penting. Tidak heran Master Sekte begitu bertekad untuk mendapatkan gunung naga. Yin Fei Yang dan Randong Lai dapat membayangkan bahwa selama mereka memenangkan kompetisi ini dan melindungi gunung naga untuk sekte tersebut, mereka pasti akan dihargai dan dihargai oleh Master Sekte. Di masa depan, status mereka di sekte akan lebih tinggi dan mereka akan menerima perlakuan terbaik. Mereka bahkan mungkin seperti Hang Chen, menerima pelatihan ekstra dari Master Sekte dan diasuh sebagai jenius elit. Dekan Ki menambahkan, sekarang dua bulan telah berlalu, Master Sekte dan penatua tamu Huang Fu masih belum mampu memecahkan arrai esensi surga. Arrai pelindung makam kuno itu terlalu indah. Tapi Sekte Pilar Langit lebih kuat, memiliki fondasi yang lebih dalam, dan lebih mahir dalam formasi susunan. Selain itu, ada dua ahli esensi surga di sekte tersebut. Jika Sekte Pilar Langit memperoleh gunung naga, mereka pasti akan dapat memecahkan susunan dalam waktu tiga tahun. Pada saat itu, mereka akan mendapatkan harta dan warisan seni bela diri di makam kuno dan akan menjadi lebih kuat. Berbicara tentang ini, Dekan Ki memandang ketiganya dengan ekspresi serius dan berkata, sekarang, apakah Anda mengerti betapa pentingnya misi Anda? Hang Chen dan yang lainnya menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, murid mengerti. Dekan Ki sedikit menganggup dan mengungkapkan ekspresi puas. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Kamu harus tutup mulut dan tidak membocorkan informasi sedikitpun. Hang Chen dan Yin Fei yang buru-buru menganggup dan dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka akan merahasiakan ini. Segera setelah itu, Diakon Ki meninggalkan ruang rahasia. Hang Chen dan yang lainnya tetap berada di ruang rahasia dan mendiskusikan misi mereka selanjutnya dengan suara rendah. Ketiganya berdiskusi sebentar dan dengan cepat mengambil keputusan. Karena mereka telah menyebabkan murid-murid sekte pilar langit muak dengan latihan pedang mereka di alun-alun, mereka tidak akan lagi menampilkan keterampilan pedang mereka. Dalam dua hari, mereka akan langsung pergi ke Wind Cloud Courtyard dan bertukar petunjuk dengan murid Wind Cloud Courtyard. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa menyelidiki kekuatan murid Wind Cloud Courtyard tetapi juga menarik perhatian murid sekte luar. Dua hari berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ketiga, Ji Tian Xing sedang bermeditasi di kamarnya, memelihara esensi sejati dan embryo pedangnya serta mengkonsolidasikan ranah seni bela dirinya. Tiba-tiba, bel berbunyi di luar halaman. Ji Tian Xing buru-buru berhenti dan dengan cepat berjalan keluar ruangan, bergegas menuju Aola Utama. Dia berjalan ke halaman dan menemukan bahwa ada banyak murid sekte luar berkumpul di halaman, melihat dengan rasa ingin tahu ke Aola Utama. Pada saat yang sama, beberapa murid dari Storm Courtyard juga bergegas ke Aola Utama. Setelah semua orang memasuki Aola Utama, mereka melihat Han Kyu Seng duduk di kursi kepala. Di sisi kanan Aola, ada tiga pemuda duduk bersila di tanah, menunggu dengan tenang. Ji Tian Xing dan yang lainnya segera mengenali ketiga orang itu sebagai Hang Chen, Yin Fei Yang, dan Ran Dong Lai. Han Kyu Seng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Ji Tian Xing dan yang lainnya duduk di sisi kiri Aola. Jadi, Ji Tian Xing dan yang lainnya duduk berjajar, menghadap Hang Chen dan dua lainnya. Han Kyu Seng mengumumkan dengan suara bermartabat, hadirin sekalian, saya telah memanggil Anda ke sini hari ini karena tiga murid dari sekte Tian Jian mengundang Anda ke sini. Mereka ingin mengadakan pertukaran seni bela diri kecil-kecilan. Semua orang dapat bertukar dan mendiskusikan seni bela diri dan belajar dari satu sama lain. Anda dapat berbicara dengan bebas. Saya tidak akan ikut campur. Setelah berbicara, Han Kyu Seng meninggalkan Aola, membiarkan semua orang berkomunikasi satu sama lain. Aola menjadi sunyi dan suasananya agak canggung. Di permukaan, kedua belah pihak terlihat normal, tetapi pada kenyataannya, mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri dan sangat bermusuhan satu sama lain. Para murid dari halaman badai tidak berbicara, tetapi ketiga murid dari sekte Tian Jian tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mata Randong Lai menyapu semua orang dan dia sedikit tersenyum, berkata, karena kalian semua sangat rendah hati dan tidak mau bertukar pertanyaan terlebih dahulu, maka aku akan dengan berani mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Bulan lalu, saya mengumpulkan tiga belas jenis ramuan obat, seperti absintus angin, rumput pengembalian jiwa, bunga hati murbei, buah magnolia, biji cendana ge, daun seribu mil. Menggunakan seni biduk bintang surgawi dan tiga api sastra sejati, saya ingin menyempurnakan tiga pil pengembalian jiwa untuk meningkatkan kultifasi saya. Saudara muda, apakah ada masalah dengan metode ini? Dimanakah inti dari kegagalan itu? Bagaimana cara memperbaikinya? Mendengar pertanyaan Randong Lai, semua orang mengerti. Randong Lai pandai alkimia, dan dia ingin menguji mereka dengan alkimia. Para murid saling memandang dan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, si Jing Cheng, yang mahir dalam alkimia, tampaknya memahami sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi percaya diri. Dia diam-diam melirik Ji Tian Xing, dan melihat Ji Tian Xing tanpa ekspresi dan tidak berniat berbicara. Dia memimpin dan berkata, Kakak Rand, tentu saja ada masalah dengan metode ini. Pertama-tama, kamu memilih ramuan obat yang salah. Karena kamu menambahkan buah magnolia, kamu seharusnya tidak menggunakan daun seribu mil. Sifat obat dari dua ramuan obat akan berbenturan, dan pasti akan menyebabkan reaksi yang merugikan, mengarah pada kegagalan. Kedua, kamu menggunakan Triliterari dan Four Martial True Flames. Kamu seharusnya menggunakan Four Literari dan Trimarsial True Flames agar lebih seimbang. Berbicara tentang peningkatan, saya telah menjelaskan metode penggunaan True Flames. Ramuan obat juga perlu diubah. Jika Anda mengganti daun seribu mil dengan rumput kepercayaan surgawi, efeknya akan lebih baik. Ketika para murid dari halaman badai melihat bahwa si Jing Cheng penuh percaya diri, mereka mengungkapkan ekspresi bersyukur dan penuh harap. Menurut pendapat mereka, karena si Jing Cheng sangat percaya diri, dia secara alami memenangkan putaran debat ini. Tanpa diduga, setelah Randong Lai mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman lucu. Nadanya agak menyesal ketika dia berkata, meskipun adik muda ini memiliki pemahaman yang baik tentang alkimia dan memiliki dasar yang kuat, adik muda masih terlalu muda. Namun, Junior Martial Brotter masih muda, dan pengalamannya masih terlalu dangkal. Faktanya, tidak ada masalah dengan metode alkimia saya. Saya sepenuhnya mengikuti resepnya, dan saya benar-benar berhasil menyempurnakan pil pemulihan asal. Pemahaman adik muda ini hanyalah dugaan dan deduksi tak berdasar. Jika Anda secara pribadi mencoba memurnikan pil, Anda akan tahu bahwa apa yang Anda katakan benar-benar salah. Setelah mengatakan ini, Ran Donglai mengeluarkan botol giyok kecil dari lengan bajunya dan menuangkan tiga pil merah tua. Mereka adalah pil pemulihan asal. Ekspresi si Jingcheng tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang, dan matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Murid-murid dari halaman badai juga tercengang, dan mereka merasa sulit untuk percaya. Si Jingcheng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Kakak Ran, Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda gagal memperbaiki pil dan bertanya kepada kami tentang inti masalahnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Setelah saya selesai berbicara, Anda mengatakan bahwa Anda memurnikan pil dan tidak ada masalah dengan metodenya. Apakah Anda sengaja mempermainkan saya? Ran Donglai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, ingat kata-kataku dengan hati-hati. Kapan aku mengatakan bahwa aku gagal memurnikan pil? Saya hanya mengajukan pertanyaan dan semua orang mendiskusikannya. Saudara muda, pemahaman Anda tentang alkimia tidak cukup dalam, jadi Anda percaya bahwa saya gagal. Mungkinkah Anda menyalahkan saya? Si Jingcheng tiba-tiba terdiam, dan wajahnya pucat pasi karena marah. Dia kehilangan muka dan tidak ingin tinggal di aula untuk melanjutkan pertukaran. Namun, jika dia bangkit dan pergi, itu akan terlihat tidak sopan dan membuat Ran Donglai menertawakannya. Pada saat ini, Yinfei yang tersenyum dan berkata, baru saja, saudara muda ran mengajukan pertanyaan tentang alkimia. Mungkin semua orang terobsesi dengan seni bela diri dan tidak mahir dalam alkimia, jadi kamu tidak bisa menjawabnya. Karena itu masalahnya, mari lanjutkan pertukaran. Kebetulan saya memiliki pertanyaan tentang kultifasi seni bela diri di hati saya. Saya akan mengatakannya untuk didiskusikan semua orang dan lihat apakah Junior Broter dapat membantu saya. Seperti yang diketahui semua orang, seniman bela diri menggunakan dantian mereka untuk menyimpan esensi sejati dan menggunakan sembilan meridian utama mereka untuk mengedarkan esensi sejati ke seluruh tubuh mereka. Namun, saya memiliki kakak senior dari sekte yang sama yang menggunakan sepuluh meridian utamanya untuk mengedarkan esensi sejati, membuat kekuatan esensi sejatinya jauh melampaui kekuatan seniman bela diri biasa. Bakat seni bela dirinya juga luar biasa. Saya tidak pernah mengerti bagaimana hal ajaib seperti itu bisa terjadi. Saya ingin tahu apakah Junior Broter dapat menghilangkan keraguan saya. Si Jing Cheng baru saja ditipu oleh Randong Lai, jadi ketika dia mendengar pertanyaan Yin Fei Yang, dia tanpa sadar mencibir, haha, kakak senior Yin, menurutmu apakah kita akan ditipu lagi? Tubuh manusia hanya memiliki sembilan meridian utama, ini adalah fakta yang terkenal. Kakak laki-laki Anda dari sekte yang sama sebenarnya memiliki sepuluh meridian utama. Saya pikir Anda berbohong, kakak senior Anda tidak memiliki sepuluh meridian utama. 188 Kata-kata si Jing Cheng persis seperti yang ingin dikatakan oleh murid-murid sekte awan angin. Mereka sudah ditipu oleh Randong Lai, jadi bagaimana mereka bisa ditipu oleh Yin Fei Yang lagi? Yin Fei Yang mendengar celaan si Jing Cheng dan menatap tatapan bertanya semua orang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia mengungkapkan senyum main-main dan berkata dengan pasti, saudara muda, Anda terlalu berhati-hati. Kakak senior saya memang memiliki sepuluh meridian utama. Karena tidak ada dari kalian yang pernah melihat hal ajaib seperti itu dan tidak bisa menjelaskannya kepadaku. Aku akan jujur. Kakak seniorku yang memiliki sepuluh meridian utama sedang duduk di sampingku. Dia adalah kakak senior Hang Chen. Si Jing Cheng dan ekspresi murid lainnya tiba-tiba berubah saat mereka melihat Hang Chen serempak. Yin Fei Yang menunjuk Hang Chen di sampingnya dan berkata dengan bangga, fisik kakak senior Hang Chen berbeda dari orang biasa. Dia memiliki garis darah pertarungan pedang peringkat mendalam teratas, jadi dia dilahirkan dengan meridian utama ekstra. Itu karena dia memiliki garis darah pertarungan pedang sehingga dia dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah upaya saat mengembangkan seni bela diri. Dia juga memiliki pemahaman dan bakat yang luar biasa untuk prinsip pedang. Ketika dia baru berusia delapan belas tahun, dia menerobos ke alam pemahaman mistik. Hanya dua tahun telah berlalu, dan dia telah mencapai tingkat kelima dari alam pemahaman mistik. Berbicara tentang ini, Yin Fei Yang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi iri. Di halaman luar aula, ratusan murid sekte luar telah berkumpul. Mereka telah mendengarkan suara-suara di aula. Ketika mereka mendengar kata-kata Yin Fei Yang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka berseru. Banyak murid tidak bisa tidak berdiskusi. Mereka merasa bahwa kekuatan murid Tianjian sekte luar biasa. Pada saat yang sama, banyak murid sekte luar khawatir tentang turnamen Gunung Naga. Bahkan ada orang yang berbisik pesimis bahwa sekte awan angin pasti akan kalah dalam turnamen ini. Tidak mungkin merebut kembali Gunung Naga. Untuk sesaat, halaman itu berisik. Yin Fei Yang, Randong Lai, dan dua lainnya mendengar seruan dan diskusi di luar halaman dan diam-diam mencibir puas. Situasi ini persis seperti yang ingin mereka lihat. Melihat semua orang terdiam, Yin Fei Yang melanjutkan, tubuh manusia memiliki sembilan meridian. Ini memang fakta yang terkenal. Namun, ini hanya terbatas pada orang biasa dan tidak termasuk jenius alami. Seorang jenius seperti kakak senior Hang Chen lahir dengan garis keturunan khusus, jadi bakatnya jauh melampaui kita, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui praktisi bela diri di level yang sama. Saudara muda, kamu bahkan tidak bisa menebak ini. Pernahkah kamu melihat seorang jenius dengan garis keturunan khusus? Atau mungkin, hampir tidak ada jenius seperti itu di antara murid-murid pelataran luar dari sektemu yang terhormat. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi para murid di Tempes Hall segera berubah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa malu dan kemarahan. Yin Fei Yang terlalu sombong. Dia jelas-jelas mengejek para murid Tempes Hall karena berpandangan pendek dan mengejek sekte pilar langit karena tidak memiliki siapapun di sekte luar. Murid pelataran luar di halaman juga memahami arti dibalik kata-kata Yin Fei Yang, dan ledakan diskusi segera meledak. Semua orang sangat muat dengan Yin Fei Yang dan berharap mereka bisa memarahinya secara langsung. Sayangnya, mereka hanya murid dari White Dew Courtyard dan River Flow Courtyard. Bisa memasuki Tempes Courtyard untuk menyaksikan pertukaran seni bela diri antara para jenius sudah merupakan berkah. Mereka tidak berhak memasuki aula dan yang lainnya. Akibatnya, banyak murid pelataran luar hanya bisa berdoa dalam hati, berharap murid-murid Tempes Hall akan melancarkan serangan balik dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Suasana di aula menjadi semakin halus. Semua orang mengerti bahwa kelompok Hang Chen jelas menggunakan pertukaran seni bela diri sebagai alasan untuk memamerkan kehebatan mereka dan dengan sengaja meremehkan dan menekan Tempes Hall. Namun, ini adalah pertukaran seni bela diri, jadi mereka bisa berbicara dengan bebas. Selain itu, Ran Dong Lai dan Yin Fei Yang tidak melontarkan omong kosong untuk memfitnah Tempes Hall. Itu karena mereka berpandangan pendek dan tidak bisa membantah pihak lain, memberi mereka kesempatan untuk mengolok-olok mereka. Beberapa murid dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Mereka diam-diam mengepalkan tangan mereka dan dengan paksa menekan amarah mereka. Pada saat ini, Ji Tian Xing yang diam selama ini akhirnya angkat bicara. Dia dengan tenang menatap Yin Fei Yang dan bertanya dengan suara yang dalam, kakak Yin baru saja mengatakan bahwa tubuh manusia menyimpan esensi sejati di dantian dan mengedarkan esensi sejati di sembilan meridian utama. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada kakak senior Yin, jika dantian seseorang lumpuh, apakah mereka tidak dapat berkultivasi dan hanya bisa menjadi lumpuh? Yin Fei Yang dan Ran Dong Lai terkejut. Mereka menatapnya dengan ekspresi aneh dan sudut mulut mereka membentuk senyuman. Haha, aku tidak mengira kakak Ji akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Jika dantian lumpuh, bahkan tidak akan ada tempat untuk menyimpan esensi sejati. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi? Ini adalah kebenaran yang bahkan diketahui oleh seorang anak berusia tiga tahun. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Jelas bahwa Yin Fei Yang dan Ran Dong Lai sama-sama merasa bahwa Ji Tian Xing mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu benar-benar menggelikan. Setelah mendengar pertanyaan Ji Tian Xing, ratusan murid pelataran luar di halaman segera menjadi gempar. Banyak orang mengungkapkan ekspresi jijik. Bahkan ada beberapa orang yang tertawa dan menggelengkan kepala. Semakin banyak orang yang mendiskusikan apakah otak Ji Tian Xing telah dibanjiri air. Apakah orang ini berpikir bahwa Tempes Hall belum cukup kehilangan muka? Mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, apakah dia tidak merasakan sakitnya ditampar? Di aula utama, beberapa murid Tempes Hall tampak seperti orang tua mereka telah meninggal. Wajah mereka suram. Awalnya, ketika mereka melihat Ji Tian Xing mengajukan pertanyaan seperti itu, mereka mengira dia punya rencana cemerlang untuk mendapatkan kembali wajah Tempes Hall. Tetapi ketika mereka mendengar pertanyaan Ji Tian Xing, mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Wajah mereka menjadi lebih jelek. Meskipun mereka tidak mempertanyakan atau mengejek Ji Tian Xing di depan wajahnya, mereka diam-diam menghela nafas dan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ai, kupikir Ji Tian Xing akan membuat langkah besar dan dengan kejam menamparkan wajah Yin Fe Yang. Apakah Ji Tian Xing bercanda? Saya pikir dia akan mundur. Ini adalah pertanyaan yang bahkan orang idiot pun tahu. Dia benar-benar menanyakannya. Apakah dia benar-benar ingin tempes Hall kita menjadi bahan tertawaan? Ada begitu banyak murid sekte luar di halaman. Jika mereka mendengar kata-kata Ji Tian Xing, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Melihat reaksi para murid sekte luar itu, mereka mungkin berpikir bahwa tempes Hall kita idiot, kan? Menghadapi keraguan dan ejekan semua orang, ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, karena itu masalahnya, kakak senior Yin dan kakak senior Ran sama-sama percaya bahwa orang dengan dantian lumpuh tidak dapat berkultivasi, bukan? Yin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, jika dantian rusak, masih bisa diperbaiki. Tetapi jika dantian lumpuh, maka tidak ada kemungkinan untuk berkultivasi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan sudut mulutnya membentuk seringai mengejek. He he, ketika saya melihat kakak senior Ran dan kakak senior Yin berbicara dengan sangat keras, saya pikir Anda berpengetahuan luas dan tahu banyak. Saya tidak berpikir bahwa yang disebut jenius sekte Tian Jian hanyalah orang-orang dengan reputasi yang tidak layak dan visi yang dangkal. Sekarang saya ingin memberitahu Anda bahwa dantian bukanlah sumber kekuatan seorang seniman bela diri, juga bukan satu-satunya tempat di mana esensi sejati disimpan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi para murid tempes hal berubah dan mereka semua menunjukkan ekspresi ragu. Ratusan murid sekte luar di halaman juga terdiam dan menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjelaskan. Yin Fei Yang, Ran Dong Lai, dan Hang Chen semuanya mengungkapkan cibiran menghina, menunggu untuk melihat bagaimana Ji Tian Xing akan membenarkan dirinya sendiri. Kata-katanya benar-benar menghancurkan bumi dan bertentangan dengan akal sehat seni bela diri. Itu terlalu sensasional. Jika dia bisa memberikan penjelasan dan bukti yang masuk akal, maka itu akan mengejutkan dunia seni bela diri dan namanya akan menyebar ke seluruh wilayah Tian Chen. Di sisi lain, jika dia tidak bisa memberikan penjelasan dan bukti yang masuk akal, maka dia akan bermain ke galeri dan akan menjadi bahan tertawaan di wilayah Tian Chen. Jenius dari dua sekte di aula utama, serta ratusan murid sekte luar di halaman, semua menatap Ji Tian Xing. Semua orang menahan nafas dan mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu penjelasannya. 189. Di bawah tatapan bertanya semua orang, Ji Tian Xing membuka mulutnya. Ekspresinya tenang saat dia berkata dengan pasti, tubuh manusia adalah harta karun. Seorang seniman bela diri berkultifasi dengan menyerap kekuatan langit dan bumi dan mengungkap misteri harta karun ini. Orang awam hanya tahu bahwa dantian digunakan untuk menyimpan esensi sejati, tetapi mereka tidak tahu bahwa beberapa orang dengan dantian yang hancur dapat memadatkan esensi sejati menjadi pil kelahiran untuk menggantikan dantian. Selain itu, meridian dan titik akupuntur juga dapat menyimpan esensi sejati. Menggunakannya jauh lebih nyaman daripada menggunakan dantian, dan kekuatan esensi sejati jauh lebih besar. Hanya ada satu dantian, tetapi tubuh manusia memiliki 72 titik akupuntur. Jika esensi sejati disimpan di titik akupuntur, itu akan dapat menampung esensi sejati dalam jumlah yang lebih tak terbatas. Selain itu, setelah titik akupuntur ditempa oleh esensi sejati, meridian juga akan diperkuat. Kekuatan prajurit juga akan sangat meningkat, dan kekuatan tempurnya akan jauh melampaui semua prajurit di level yang sama. Mendengar kata-kata Jitian Singh, para murid dari dua sekte di aula semua menatap dengan mata terbelalak, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bahkan ratusan murid pelataran luar di halaman mengeluarkan teriakan tak percaya saat mereka saling berbisik. Apakah ini benar? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Menggunakan esensi sejati untuk memadatkan pil kelahiran untuk menggantikan dantian. Menggunakan meridian dan titik akupuntur untuk menyimpan esensi sejati. Bukankah ini terlalu tak terbayangkan? Meskipun kata-kata Jitian Singh sangat mengejutkan, saya merasa apa yang dia katakan masuk akal. Mungkinkah itu benar-benar bisa dilakukan? Iya, nada Jitian Singh tegas dan percaya diri. Sepertinya dia tidak mengada-ada. Tapi bukankah ini terlalu bertentangan dengan akal sehat? Metode kultivasi seperti itu di dunia ini, mengapa kita tidak mengetahuinya? Di aula, Hang Chen dan Yin Fei Yang menahan cibiran mereka saat mereka mengerutkan kening dalam kontemplasi. Kata-kata Jitian Singh memaksa mereka untuk mempertimbangkan dengan serius. Bisakah pembicaraan semacam ini menahan air? Setelah beberapa saat, Yin Fei Yang membuka mulutnya dan berkata, Junior magang broterji, meskipun apa yang Anda katakan terdengar masuk akal, itu tidak melanggar akal sehat. Tapi ini memang bertentangan dengan akal sehat seni bela diri. Maafkan kami karena tidak mempercayaimu, kecuali kamu bisa menunjukkan buktinya. Randong Lei juga mengangguk setuju. Jika kamu tidak memiliki bukti, bahkan jika kamu melebih-lebihkannya, itu tidak berguna. Beberapa murid Storm Hall juga menatap Jitian Singh dengan mata penuh harap. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan membuktikan kata-katanya. Jitian Singh berkata dengan ekspresi serius, tentu saja ada bukti. Metode kultivasi yang baru saja saya sebutkan diciptakan oleh seorang ahli seni bela diri seribu tahun yang lalu. Selain itu, Marsial Sage itu menggunakan metode ini untuk menjadi maha kuasa. Dia pernah menginjakan kaki di wilayah Tianchen dan meninggalkan legenda seni bela diri. Namun, kamu mungkin belum pernah mendengar legenda dari seribu tahun yang lalu. Selain itu, kalian semua adalah orang-orang dengan dantian yang lengkap, jadi kalian tidak akan memperhatikan legenda seperti itu. Ditambah lagi, kakak senior Yin, kalian semua berasal dari wilayah Yong An. Wajar jika kalian belum pernah mendengar tentang legenda di wilayah Tianchen. Mendengar ini, banyak orang mengerutkan kening kebingungan, diam-diam bertanya-tanya siapa orang bijak seni bela diri yang dia bicarakan. Sayangnya, hampir tidak ada yang pernah mendengar legenda dari seribu tahun yang lalu, apalagi mengetahui siapa yang maha kuasa. Hang Chen, Yin Fei Yang, dan dua lainnya juga bingung. Mereka tidak tahu apakah kata-kata Jitian Sing benar atau salah. Bahkan si Jing Cheng, Lu Ming Yang, dan yang lainnya bingung. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbisik satu sama lain. Murid dari dua sekte di aula, serta murid luar di halaman, semuanya skeptis dengan kata-kata Jitian Sing. Tidak ada yang bisa membantahnya, tetapi tidak ada yang benar-benar percaya atau setuju dengannya. Yin Fei Yang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada serius, Kakak Ji, meskipun apa yang kamu katakan sepertinya benar, sepertinya itu benar. Namun, kamu bahkan tidak bisa mengatakan siapa Marsial Saga itu. Tidak ada yang pernah mendengar tentang legenda itu. Oleh karena itu, kata-kata Anda tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijadikan bukti. Jitian Sing memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Sudut mulutnya menyeringai, tapi dia tidak berniat menjelaskan. Tentu saja, dia tahu siapa Marsial Saga itu. Dia juga bisa menghasilkan bukti kuat. Lagi pula, dialah yang dantiannya dihancurkan. Namun, dia tidak ingin menyebutkan nama Kenshin, dan dia tidak akan mengatakan bahwa dantiannya dihancurkan di depan umum. Para murid dari kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada saat ini, sosok urus berjubah hitam masuk ke aola dari luar pintu. Fei Yang, Dong Lai, apa yang dikatakan murid ini benar? Legenda itu benar. Hanya saja pengetahuanmu dangkal dan kamu belum pernah mendengar tentang legenda kuno itu. Padahal, legenda kuno itu hanya diketahui oleh segelintir ahli. Orang yang datang adalah Diakon Ki dari sekte Tianjian. Ketika Hang Chen, Yin Fei Yang, dan dua lainnya melihatnya memasuki aola, mereka segera berdiri dan memberi hormat. Diakon Ki memandang Jitian Xing dengan mata bersinar dan memuji dari lubuk hatinya, baru saja, ketika saya mendengar debat murid ini, itu benar-benar luar biasa dan membuat hati seseorang melonjak. Di usia yang begitu muda, kamu memiliki pengetahuan yang begitu luas. Kamu tidak hanya mengetahui legenda kuno dari seribu tahun yang lalu, tetapi kamu juga dapat mengatakan sesuatu yang mengejutkan dunia persilatan. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam pertukaran seni bela diri ini, sekte Tianjian kami mengakui kekalahan. Pengetahuan dan pengalaman murid kami memang tidak sebaik kejeniusan sekte Anda. Dekan Ki mengangguk sedikit ke Jitian Xing dan menunjukkan senyum yang menyemangati. Dia berkata dengan serius, dengan pengetahuan dan bakatmu yang luar biasa, kamu pasti akan berada di puncak daftar bintang di masa depan. Dia kemudian memandang Hang Chen dan dua lainnya dan berkata dengan wajah berwibawa, pertukaran seni bela diri ini berakhir di sini. Saya harap Anda dapat memperluas wawasan Anda dan mendapatkan sesuatu. Hang Chen, Fei Yang, ayo pergi. Setelah itu, Diakon Ki memimpin Hang Chen dan dua lainnya keluar dari aula dan keluar dari halaman Feng Yun. Banyak murid luar di halaman masih sok dan belum pulih. Bahkan para murid dari halaman Feng Yun di aula masih memikirkan kata-kata Diakon Ki dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira pertukaran seni bela diri akan berakhir seperti ini. Awalnya, tiga murid dari sekte Tian Jian telah menyombongkan diri dan menekan murid-murid dari halaman Feng Yun sampai-sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka dan mempermalukan diri mereka sendiri berkali-kali. Namun pada akhirnya, Ji Tian Xing mengucapkan pidato seni bela diri yang mengejutkan. Tidak hanya mengejutkan Hang Chen dan dua lainnya, tetapi juga membuat Diakon Ki dari sekte Tian Jian penuh kekaguman dan pujian. Ini menyebabkan banyak murid dipenuhi dengan keheranan dan pandangan mereka ke arah Ji Tian Xing menjadi sangat rumit. Banyak murid yang penuh dengan kekaguman, kecemburuan, dan keingintahuan terhadap Ji Tian Xing. Setelah sekian lama, ratusan murid luar di halaman bubar. Ketika mereka meninggalkan halaman Feng Yun, mereka masih mendiskusikan apa yang baru saja terjadi dalam kelompok tiga atau lima orang. Ketika halaman Feng Yun menjadi tenang, beberapa murid dari halaman Feng Yun menjadi tenang dan bertanya kepada Ji Tian Xing, Ji Tian Xing, bagaimana Anda tahu tentang legenda dan metode kultivasi itu? Kakak Ji, apakah kamu mendapat saran dari seorang ahli? Ji Tian Xing melihat ekspresi bingung semua orang dan tidak bisa menahan senyum. Dia dengan tenang berkata, saya melihatnya di buku-buku sejarah kuno. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda harus membaca lebih banyak buku. Ini bagus untuk Anda. 190. Manager Ki dengan cepat meninggalkan tempes courtyard bersama Hang Chen dan yang lainnya. Setelah kembali ke Azure Pine Courtyard, semua orang memasuki ruang rahasia. Jelas, mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Baru saja, manager Ki telah mengakui kekalahan Ji Tian Xing di depan semua orang di tempes courtyard. Ini membuat Hang Chen dan yang lainnya agak tidak yakin. Begitu mereka memasuki ruang rahasia, Yin Fei yang bertanya, Tuan Manager, Anda baru saja mengakui kekalahan. Apakah Anda takut kami akan menjadi pusat perhatian dan menekan tempes courtyard, membuat mara sekte pilar langit. Manager Ki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, Aku tidak sengaja mengakui kekalahan. Bocah Ji Tian Xing itu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Dia benar-benar tidak sederhana. Yin Fei yang sedikit mengernyit dan terdiam beberapa saat sebelum mengangguk setuju. Tuan Manager benar. Saya telah diam-diam mengamati dan menyelidiki. Ji Tian Xing harus menjadi yang paling menonjol di antara 10 murid dari tempes courtyard. Dalam turnamen Gunung Naga dalam beberapa hari, dia akan mewakili sekte pilar langit. Manager Ki sedikit mengangguk dan berkata dengan nada dingin, tampaknya Ji Tian Xing harus sangat diasuh oleh sekte pilar langit. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi jenius elit dari sekte pilar langit. Dalam turnamen Gunung Naga ini, kalian bertiga akan terus mengawasinya. Jika ada kesempatan untuk melumpuhkannya, itu akan lebih baik. Kalau tidak, ketika dia tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan, dia akan menjadi batu sandungan bagi sekte kita. Hang Chen menyeringai dan mengungkapkan senyum dingin. Hei hei, aku sudah memiliki niat ini. Karena Tuan Manager telah memberikan perintah, maka aku bisa tenang. Pada saat ini, Randong Lai bertanya lagi, Manager Ki, hanya ada 3 hari tersisa sampai turnamen Gunung Naga. Kita sudah membahas dan mengetahui detail halaman Tempes. Bukankah kita harus kembali? Manager Ki melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu terburu-buru. Kami akan kembali saat batas waktu 7 hari sudah habis. Misiku belum selesai. Aku masih harus bergegas dan menyelidikinya. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah berjalan melalui 9 puncak sekte pilar langit dan memiliki pemahaman awal tentang Vena 9 Roh Naga. Hei hei, tidak heran sekte pilar langit dapat berdiri di puncak wilayah Tian Chen dan makmur selama ribuan tahun. Leluhur pendiri dari sekte pilar langit menggunakan 9 gunung untuk membentuk formasi besar, membentuk Vena 9 Roh Naga. Tidak hanya mengumpulkan roh Ki dari setengah alam bintang kuno, tetapi juga mengumpulkan keberuntungan tanpa batas untuk sekte pilar langit. Dengan keberuntungan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin sekte pilar langit tidak kuat dan makmur? Hang Chen, Yin Fei Yang, dan dua lainnya memahami bahwa jika sebuah sekte ingin berkembang untuk waktu yang lama, maka tidak hanya membutuhkan dukungan dan perlindungan para ahli, tetapi juga membutuhkan keberuntungan karma yang besar dan sumber daya yang melimpah. Yang paling penting adalah sekte tersebut dapat terus menyerap darah baru dan memiliki cadangan talenta yang besar. Hanya dengan begitu sekte dapat menghasilkan ahli dalam jumlah besar dan benar-benar makmur. Meskipun sekte Tianjian telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sekte Tianjian baru didirikan selama beberapa ratus tahun. Fondasinya jauh lebih dalam daripada sekte pilar langit. Bahkan sekte Tianjian tidak semegah dan mendominasi seperti sekte pilar langit. Perbedaan antara kedua sekte itu tidak hanya dalam jumlah ahli, tetapi juga dalam jumlah murid jenius. Manager Qi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, orang-orang sekte pilar langit diam-diam mengawasi kita. Setiap kali saya bergerak di siang hari, ada ahli yang diam-diam mengikuti saya. Saya hanya punya kesempatan di malam hari, tapi tidak peduli seberapa baik saya menyembunyikan gerakan saya, sekte pilar langit masih menjadi curiga. Untuk beberapa hari ke depan, kamu akan tinggal di Pine Courtyard. Jangan keluar dan pamer. Setelah aku menyelesaikan misiku, kita akan meninggalkan sekte pilar langit secepat mungkin. Hang Chen dan dua lainnya tidak bertanya kepada manager Qi apa yang telah dia lakukan beberapa hari terakhir ini. Mereka semua tahu bahwa manager Qi sedang menjalankan misi yang dipercayakan kepadanya oleh Master Sekte dan perlu merahasiakannya. Selama tiga hari berikutnya, Wind Cloud Courtyard akhirnya sunyi. Setelah pertukaran seni bela diri berakhir, ketiga murid dari Sekte Tian Jian tidak keluar lagi. Ji Tian Xing, Lu Ming Yang, dan yang lainnya telah berkultivasi dengan pahit, diam-diam meningkatkan kekuatan mereka. Di sisi lain, White Dew Courtyard dan Riverflow Courtyard masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Berita tentang pertukaran seni bela diri menyebar ke seluruh dua halaman, menyebabkan murid yang tak terhitung jumlahnya berebut satu sama lain untuk membahasnya. Kata-kata mengejutkan Ji Tian Xing memperluas cakrawala seribu lebih murid pelataran luar, dan mereka semua terkejut karenanya. Untuk sementara waktu, Ji Tian Xing telah menjadi sosok berpengaruh di Sekte Luar. Dapat dikatakan bahwa semua orang tahu tentang dia. Banyak murid yang ingin tahu tentang dia dan bertanya tentang perbuatannya. Akibatnya, Ji Tian Xing dihukum menyapu lantai beberapa hari setelah memasuki Sekte. Dia juga telah dijebak dan dikurung selama setengah bulan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Sekte Luar. Tentu saja, soal dia mendapatkan tempat pertama dalam ujian alkimia dan formasi juga menyebar. Pengalamannya begitu rumit, aneh, dan bergejolak. Secara alami, itu menarik banyak diskusi. Ini menyebabkan murid-murid luar menjadi lebih tertarik padanya, seorang jenius yang telah mengalami banyak kemalangan, tetapi dipenuhi dengan bakat. Segera, berita itu menyebar ke seluruh Sekte Luar dan bahkan para murid Sekte Dalam mengetahuinya. Tidak banyak murid Sekte Dalam, hanya sekitar seratus, tetapi mereka semua adalah ahli ranah pemahaman mendalam. Biasanya, murid Sekte Dalam tidak terlalu memperhatikan masalah Sekte Luar. Namun, ini adalah pertama kalinya seorang murid Sekte Tian Jian datang ke Sekte Pilar Langit untuk pertukaran, sehingga menarik perhatian para murid Sekte Dalam. Selama tiga hari berturut-turut, banyak murid Sekte Dalam juga mendiskusikan Ji Tian Xing. Yang paling banyak didiskusikan semua orang adalah kata-kata yang dia ucapkan di depan umum. Beberapa murid bahkan memiliki pendapat mereka sendiri. Untuk berdebat tentang masalah ini, mereka bahkan pergi ke Diaken dan Penatua untuk memverifikasi kebenaran. Singkatnya, Ji Tian Xing telah menjadi topik hangat di Sekte Pilar Langit. Tiga hari berlalu dengan cepat. Malam itu, bel pertemuan berbunyi di Win Cloud Courtyard. Ji Tian Xing mengakhiri kultivasinya dan bergegas ke Aola Utama. Segera, sepuluh murid semuanya hadir. Han Qiu Seng berjalan ke Aola Utama dan mengumumkan dengan ekspresi serius, semuanya, hari ini adalah hari terakhir bulan ini. Besok, Turnamen Gunung Naga akan dimulai. Semuanya, tolong buat persiapan kalian malam ini. Besok pagi, aku akan membawa semua orang ke Gunung Naga untuk menyemangati Sekte kita. Kedelapan murid yang tidak perlu berpartisipasi dalam turnamen juga menunjukkan ekspresi antisipasi. Han Qiu Seng memandang Ji Tian Xing dan Lu Ming Yang dan bertanya dengan suara yang dalam, kalian telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari ini. Turnamen akan dimulai besok. Bagaimana persiapan kalian? Ji Tian Xing telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari terakhir. Dia telah memahami tingkat keempat dari jalan jantung pedang dan merenungkan tentang menyempurnakan titik akupunturnya. Dia baru saja mencapai tingkat pertama dari alam pemahaman mendalam, jadi akan sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, murid sudah siap. Tolong jangan khawatir, Diakon Han. Han Qiu Seng menatap Lu Ming Yang. Lu Ming Yang segera mengungkapkan senyum percaya diri. Diakon Han, murid telah mencapai puncak tingkat pertama dari alam pemahaman mendalam. Sejak saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam turnamen Gunung Naga, saya merasakan lebih banyak tekanan dan tidak berani mengendur. Untungnya, murid telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari terakhir dan akhirnya berhasil menembus ke alam pemahaman mendalam tingkat kedua. Terima kasih telah menonton!